Perampokan dengan senjata api kembali terjadi di Aceh Timur Aceh. Pelaku yang berjumlah tiga orang berhasil membawa kabur uang tunai sedilai 140 juta rupiah. Aksi perampokan dengan senjata api di sebuah toko pakaian di Aceh Timur Aceh terekam kamera pengawas. Tiga pelaku yang menggunakan penutup wajah dan helm memasuki toko yang sedang ramai dan mendorongkan senjata ke jumlah orang di toko. Kawanan perampok kemudian mengasak uang tunai di kasir senjata 140 juta rupiah. Salah satu pelaku sempat melepas tembakan peringatan sebelum meninggalkan lokasi. Usai kejadian, petugas dari Polres Aceh Timur langsung melakukan olah tempat kejadian yang berkara. Di lokasi, petugas menemukan selongsong peluru dan satu lubang bekas proyektil di meja kasir. Petugas juga berhasil mengamankan sepeda motor yang digunakan salah satu pelaku. Ada selongsong peluru yang sempat ditembakkan di sini, sudah kita amankan. Kita juga sudah melakukan olah TKP. Kemudian juga sepeda motor pelaku juga sudah kita amankan. Berbekal rekaman kamera pengawasan sepeda motor yang diamankan, petugas kini masih mengejar tiga pelaku. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Mauludin, AY News melaporkan.